Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya mereview armada special yakni XZSR2 dan dalam kesempatan kali ini kita yang mereview unit yang menggunakan sasis Hino RK-8 atau RK-260 Nah, untuk modnya si Riri, ini dari Mas Sangga Sabutro dan Pak Farid Medewan untuk statusnya adalah sell jadi bagi teman-teman yang ingin berminat untuk mencoba mod ini bisa langsung menghubungi dari adminnya dari Mas Sangga Sabutro dan Pak Farid Medewan ya Nah, oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru tulisnya Oke, teman-teman, untuk penampakannya itu seperti ini Tuh, mantep ya, mantep lo ini Ini ya kayak kelihatan ini ya seperti ciri khasnya RK kalau menggunakan bodi XZ atau SRD terlihat kayak bantut gitu tetapi untuk bantutnya disini itu nggak terlalu seperti yang ini ya yang bodi kemarin yang SR2 kalau SR2 kan itu benar-benar bantut banget kalau ini sudah ada semacam perubahan lah ya sedikit-sedikit untuk perubahannya tuh kalau gitu kan bantut gitu kalau sekarang itu sudah kelihatan enak untuk dipandang gitu ya nah, untuk bagian luar disini kayaknya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya dari bodi SR2 lalu ke SR3 yang RM280 itu ini ya nggak terlalu banyak perbedaan, teman-teman mungkin perbedaannya cuma di sasis doang ya nah, pertama-tama kita cek untuk animasinya karena kita untuk mengetahui apakah untuk sasisnya ini benar menggunakan sasis Hino RK8 atau tidak untuk anim pertama disini ini ya suspensi dan juga lampu alisnya ini menyala semua anim kedua peksedo animasi ketiga ini bukaan bagasi dan juga kap mesin ya, teman-teman tuh kalau RK itu seperti ini untuk kap mesin ya tuh, jadi mantap ya tapi kalau untuk susunan animasi itu saya lebih suka yang SR2 kemarin, teman-teman karena yang pertama itu kalau nggak salah suspensi terus yang kedua itu veksedo dan juga ini ya lampu alisnya itu disini terus yang ketiga itu bukaan jadi kenapa kok saya lebih suka yang SR2 kemarin karena untuk yang SR2 kemarin itu kalau ini diturunkan itu kan otomatis ini berubah ya untuk lampu alisnya nah, jadi kita tuh harus menurunkan gitu loh teman-teman kalau kemarinnya nggak usah jadi kalau harus diturunkan dulu itu kayak kelihatan gimana gitu apalagi pas di interior kan busnya kelihatan rendah gini kan ya kurang gitu ya kurang bagus gitu ya menurut saya pribadi tuh enak seperti ini teman-teman tapi ya kalau cuma untuk screenshot ya mungkin ini jadi nggak terlalu berpengaruh besar terus untuk lampunya disini keren banget namun kayak gimana gitu ya kalau diterapkan di game ini lampu kotak-kotaknya ini tuh teman-teman terlihat agak gimana gitu ya untuk yang SR3 ini tapi overall ini keren banget ya untuk lampunya terus apa lagi ya impresi tentang SR3 ini terutama ini ya lampunya itu kayaknya lebih bagusan yang ini ya SR2 ya kalau di game gitu karena untuk kotak-kotakannya ini terlalu gimana gitu ya ini bukan masalah mode-nya ini kurang bagus bukan cuman ya menutup selera gitu ya selera lampu bukan ini lebih bagusan yang SR2 kalau dibandingkan SR3 dan SR2 gitu ya teman-teman tapi kalau SR3 ini kan ya bagusnya itu labri terbaru gitu ya teman-teman dibandingkan yang SR2 kalau SR2 kan sudah rilis beberapa tahun yang lalu kalau ini kan sudah kira-kira beberapa bulan gitu belum ada satu tahun tuh mantap ya dan kalau gak salah itu saya juga kayak menjumpai di grup itu kata salah satu member entah masih apa ya itu katanya untuk model lampu Zen-nya ini lampu di bagian kaca itu kayak kurang ini ya perlu adanya revisi gitu kayaknya kurang gimana gitu otokannya ya mungkin atau gambarannya tuh mungkin kayak belum seperti di aslinya mungkin terus apalagi ya oh ya untuk mempernya ini sudah gagah banget ini tuh keren ya ini juga ada satu strobo tuh satu strobo yang bagian bawah namun disini gak ada yang namanya ini ya pelindung matahari saya baru sadar kalau di game music ini mod yang SR2 ataupun SR3 itu gak memakai pelindung matahari gitu ya istilahnya sun protection itu gak ada disini tuh kemarin dari mod mas mau panasya kalau gak salah gak ada ya teman-teman kalau gak salah gak ada dan disini juga gak ada kalau di kasih ini bakalan keren ya jadi menambah gagah gitu dari modnya ini tuh untuk topinya juga keren banget disini yang saya suka dari mod dari masangga sahputro dan juga pak farid ini untuk ukuran modnya itu as gitu ya teman-teman jadi menyesuaikan di bentuk bodi aslinya gitu ya tuh mantap ya dan kalau gak salah yang mungkin teman-teman itu udah tahu ada mod SR2 yang rilis dari channel youtube-nya siapa gitu dan itu kalau gak salah sekarang itu sudah dihapus karena menyalahi aturan convert dari SS2 kalau gak salah nah nah itu kan modnya adalah SR2 untuk sasisnya kalau gak salah yang saya lihat itu Hindu RK8 terus untuk bodinya itu ya seperti ini jadi untuk Hindu RK8 itu walaupun kelihatan kayak agak pendek tetapi ya di aslinya juga begitu jadi untuk sasisino RK8 ini kalau dipasangkan bodi sekelas SHD atau XHD itu bakalan terlihat pendek itu ya teman-teman tuh tapi walaupun saya sudah sudah tahu dari mode SR2 itu ya kan itu kan udah rilis tetapi saya belum sempat mencoba dan waktu itu sempat pengen mereview untuk armadanya itu karena kok keren banget gitu ya teman-teman jadi kayak modnya Masangga tetapi kok berbeda gitu nah pengen saya coba tetapi kalau waktu itu waktu waktu itu ini ya teman-teman terbentur kesibukan sehingga kayak gak sempat untuk buat video eh ternyata besoknya itu ada ini ya berita tentang itu adalah mode EP3 dari Mas Muhammad Husni ya teman-teman jadi untung saja saya tuh belum ini ya belum mereview karena ya kalau mereview nanti kan ya gak enak gitu ya mereview mode-mode illegal gitu palingan kalau udah direview paling kalau tahu beritanya seperti itu ya saya tak down gitu untuk videonya tapi untung saja saya belum ini ya mencoba apalagi untuk mendownload tuh jadi seperti ini itu dan disini untuk kipas di bagian atas tidak dinyalakan ya padahal ini kalau dinyalakan keren banget ya jadi terlihat lebih realistis gitu ya dan disini kalau gak salah menggunakan velg e-fortech kalau gak salah tuh mantap ya tuh lampunya wuss mantap ini saya lebih sobat lampunya karena untuk dekretasinya ini lebih keren gitu loh andaikan yang lampu SR2 kemarin itu dibuat seperti ini jadi lampu merah sama lampu yang masanya itu kan itu ada lampu rem dan juga lampu malam itu kan digabung menjadi satu teman jadi ketika lampu rem menyala dan juga lampu malam itu menyala jadi warnanya itu tabragan jadi kayak kurang bagus gitu loh kurang jelas kurang bagus kurang jelas gitu dan disini untuk lampu remnya itu hanya di bagian bawah saja di lampu garudanya tidak bisa tidak seperti yang SR3 SR2 kemarin masanya tuh jadi itu perbedaannya oh ya untuk bagian interiornya seperti ini teman tuh mantap ya untuk bagian interiornya disini tanpa pentu driver terus untuk penataan spionnya juga mantap tuh ada ship belt terus apalagi tombol-tombolnya ini rapih banget ya enak untuk dipandang terus untuk seatnya juga mantap namun ya ini masalah selera pribadi untuk bagian belakang itu ya semoga saja itu ada spek pariwisata gitu karena saya itu pengen banget untuk ini lebih suka ini waduh pariwisata gitu kalau dikasih toilet gini mungkin dijadikan angkap kalau saya pribadi lebih suka dijadikan pariwisata tuh jadi seperti ini dan mungkin cukup sekian video review singkat dari saya tentang SR3 ke ini RK8 bila ada kekurangan atau salah kata saya menoaf akhir kata saya beri siap tenjana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit money dikasih 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 hu buahmatullahi dikasih ano jul kosoy